Pemerintah Amerika Serikat ikut prihatin dengan demonstrasi masal di Turki. Demo berawal dari protes kecil-kecilan menentang pembangunan pusat perbelanjaan di Taman Taksin di Istanbul. Tetapi analis umumnya sepakat, demo saat ini sudah meluas dari sekedar melindungi taman kota. Di belakang protes adalah untuk mengatakan pemerintah, lihat, cukup. Analis umumnya melihat, demo ini adalah perlawanan rakyat Turki terhadap berbagai kebijakan Perdana Menteri Terhacap Tayyip Erdogan. Selama berpuluh-puluh tahun rakyat Turki sudah terbiasa dengan pemisahan antara agama dengan negara. Namun belakangan ini, di bawah pemerintahan Erdogan, sejumlah peraturan muncul bernuansa agama kerana publik. Di antaranya adalah pembatasan terhadap tempat hiburan malam dan juga larangan bermesraan di depan umum. Penolakan terhadap larangan-larangan seperti inilah yang kemudian meledak di jalanan. Bukan hanya orang sekular yang mengadu, tapi juga orang yang mungkin lebih terbiasa, atau publik atau lainnya, yang terbiasa dengan penyakit percayaan percayaan di pemerintah. Pemerintah AK menerima kesempatan. Ia bisa menjelaskan kepada sceptiknya di Turki dan di luar sana, bahwa mereka menghormati demokrasi. Partai AK atau Partai Keadilan dan Pembangunan adalah partai politik Turki berhaluan Islam yang dipimpin Erdogan dan dua kali menang pemilu. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Nia Iman Santoso, VOA.